Ada 35 bukti yang kami hadirkan saat ini. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan Terdakwa Ferdi Sambo dan Terdakwa Putri Candrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di Kediaman Magelang. Nah konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART termasuk di sana ada Joshua juga. Saudara tim penasihat hukum Ferdi Sambo mengajukan bukti foto dan video dalam sidang dengan agenda saksi yang meringankan hari ini. Debat panas sempat terjadi saat Jaksa meminta agar hakim menolak bukti yang diajukan tim penasihat hukum dalam persidangan hari ini. 35 bukti yang dibawa ke persidangan berupa video, foto, dan dokumen saat Ferdi Sambo bersama sejumlah ajudan termasuk Joshua hingga peristiwa sebelum pembunuhan Joshua saat sejumlah ajudan melaksanakan tes PCR dan isolasi mandiri. Tim kuasa hukum sempat meminta untuk menjelaskan bukti ini karena masuk dalam materi persidangan. Namun Jaksa Penuntut Umum meminta hakim untuk menolak bukti yang diberikan oleh tim penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, Saudara. izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berbetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHAB menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam perhubungan dengan terdakwa, itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum. Dalam bukti foto dan video yang diajukan oleh tim kuasa hukum Sambo, diantaranya kedekatan Putri Sambo dan sejumlah ajudan dan asisten rumah tangga di berbagai acara. Bukti foto yang dibawa tim kuasa hukum juga mengajukan foto saat Eliezer melakukan sterilisasi rumah di Duren 3 hingga sejumlah ajudan yang sedang melakukan tes PCR dan isolasi mandiri. Tim kuasa hukum juga mengajukan bukti foto saat Yosua bersama sejumlah ajudan berada di dalam klub malam. Daden bersama Saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B17 rekaman video aktifitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo kepada Almarhum Joshua. Bukti B18 rekaman video aktifitas saksi Daden melakukan isolasi mandiri di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B19 rekaman video perayaan lontahun perkawinan yang ke-22 Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri. Kemudian bukti B20 rekaman video kediaman di rumah Magelang. Bukti B21 rekaman video kediaman Saguling 3 nomor 29. Ini rumah pribadi. Bukti B22 rekaman video rute perjalanan badminton dari Saguling 3 yang melewati Duren 3 nomor 46. Sementara itu salah satu saksi yang berita acara pemeriksaannya dibacakan oleh Jaksa adalah asisten rumah tangga keluarga Sambo bernama Sartini. Dalam kesaksian yang dibacakan Jaksa, Sartini mengatakan baru bekerja sebagai ART keluarga Sambo saat peristiwa pembunuhan terhadap Joshua terjadi. Dalam keterangannya Sartini juga menyebut kondisi Putri Sambo baik-baik saja. Menanggapi keterangan ini Putri hanya mengatakan Sartini baru bekerja di rumahnya saat itu. Bahwa pada saat Ibu Putri Candrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 0800 WIB yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Candrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 0800 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja. Karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Candrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari Saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Candrawati berada di rumah. Terlihat kedekatan Ibu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan di luar kota. Terima kasih telah menonton!